Meski Kota Denpasar masih masuk dalam zona merah COVID-19, peta sebaran kasus COVID-19 di Kota Denpasar yang berbasis desa kelurahan cukup stabil. Salah satu kelurahan serangan yang stabil menangani COVID-19. Juru bicara gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Dewa Gede Raib, Rabu Siang menjelaskan, kelurahan serangan sudah dua bulan lebih mampu bertahan di peta zona hijau. Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang terpisah dengan wilayah desa lainnya dan penduduk lebih homogen serta aktivitas masyarakat di desa serangan lebih tertata dan terpola. Hal ini sangat penting bagi desa kelurahan yang lainnya untuk memotivasi mempertahankan wilayahnya agar menjadi zona hijau. Rapat evaluasi untuk menekankan penyebaran virus melalui satgas desa dan kelurahan juga dilakukan, guna meningkatkan disiplin, terus melakukan edukasi dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan. Ketasebaran kasus COVID-19 di Kota Denpasar yang berbasis desa kelurahan, memang ada salah satu desa atau kelurahan di Kota Denpasar yang cukup stabil dalam penanganan COVID-19 ini yakni di kelurahan serangan. Kelurahan serangan ini yang secara geografis memang tidak terpisah dengan desa-desa yang lainnya, kemudian secara penduduknya ya lebih homogen, kemudian interaksi dan aktivitas masyarakat disana akan bisa lebih tertatal, terpola, sehingga penanganan COVID-19 ini mungkin bisa lebih terkendali disana, sehingga hampir dua bulan lebih, sudah dua bulan lebih, disana di kelurahan serangan, zona-nya hijau. Nah tentu ini bisa memotivasi desa atau keluarganya bisa bagaimana bisa mempertahankan wilayah atau desanya, ya tetap, apa namanya, menjadi zona hijau. Dari perkembangan kasus COVID-19 di Kota Denpasar hingga 21 Oktober 2020 mengalami penurunan. Dari data kasus secara akumulatif, ada 3.047 kasus pasien positif, 2.815 pasien sembuh atau sekitar 92,3 persen, 163 orang masih dirawat, dan pasien yang meninggal sebanyak 69 orang atau 2 persennya. Komang Suar Bawa Kompas Dewata Terima kasih telah menonton!